Hey sahabat GC, turnamen Super 100 Sarlurlax Open 2020 yang berlangsung dari 27 Oktober hingga 1 November di Jerman sudah memasuki babak final. Turnamen dengan hadiah total 90 ribu dolar AS ini menempatkan 10 pemain dari 6 negara. Dimana Denmark mendominasi dengan menempatkan 4 wakilnya di babak final. Pertandingan babak final sendiri akan berlangsung pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang waktu Jerman. Pertandingan dibuka dengan mempertemukan 2 pasangan ganda campuran. Dimana wakil tuan rumah Mark Lampus dan Isabel Hathaway yang merupakan juara Denmark Open 2020 akan berhadapan dengan Matthias Christiansen dan Alexandra Bohe dari Denmark. Head-to-head kedua pasangan ini adalah satu sama. Sementara di partai kedua mempertandingkan sektor Tunggal Putri. Dimana Kirstie Gilmore yang sukses menudukan Carolina Marin di babak semifinal dan menempati unggulan ketiga akan menghadapi wakil tuan rumah Evan Lee. Di atas kertes Kirstie Gilmore yang menempati unggulan tiga lebih diunggulkan. Dan secara head-to-head Kirstie unggul 1-0 atas Evan Lee. Namun pencapaian wakil Jerman ini juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Evan Lee sukses mencapai babak semifinal di Denmark Open 2020 sebelum akhirnya kalah dari wakil Spanyol Carolina Marin. Partai ketiga mempertemukan wakil Perancis Thomas Junior Popov yang akan menghadapi wakil Belanda Mark Caljo unggulan tiga dari Belanda. Secara head-to-head pemain Belanda Mark Caljo sukses memenangkan dua pertemuannya dengan Thomas Junior Popov. Sarlorlak Open 2020 akan menjadi pembuktian bagi Thomas Junior Popov untuk revenge atas pemain Belanda tersebut. Di partai keempat mempertemukan dua pemain ganda putra wakil negara Denmark. Daniel Langard dan Matthias Thierry yang merupakan unggulan delapan akan menghadapi pasangan JP Bay dan Lasse Molheide. Ya, final ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua pasangan ini. Sementara di partai terakhir atau partai kelima akan mempertemukan dua ganda putri yaitu pasangan bersaudara Gabriela Stufa dan Stefani Stufa dari Bulgaria yang akan menghadapi wakil Denmark Emily Magellan dan Freya Raven. Secara head-to-head Gabriela Stufa dan Stefani Stufa yang diunggulkan di posisi pertama unggul 1-0 atas pasangan Denmark tersebut. Dan inilah hasil lengkap babak semifinal Turnamen Super 100 Sarlorlax Open 2020 yang berlangsung pada 31 Oktober kemarin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!